Sementara itu, puskesmas di Kota Tanjung Pinang mulai hari ini telah menghentikan penggunaan obat sirup parasetamol pada anak. Satu anak yang berusia 3 tahun terkonfirmasi gagal ginjal akut dan dinyatakan meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSCM Jakarta. Fasilitas layanan kesehatan di Kota Tanjung Pinang mulai hari ini tidak menyediakan obat sirup parasetamol pada anak. Kebijakan tersebut dilakukan pasca terjadinya kasus gagal ginjal akut yang mengakibatkan satu anak asal Kota Tanjung Pinang meninggal dunia. Kepala puskesmas batu 10 Tanjung Pinang Muhammad Al-Ghivari mengatakan, biaknya mulai Kamis ini sudah tidak lagi menyediakan resep obat sirup parasetamol untuk anak, hingga uji klinis dari BP POM dan Kemenkes RI diketahui. Saat ini puskesmas batu 10 mengganti obat sirup menggunakan obat racikan atau puyar. Kepala puskesmas batu 10 sementara menyediakan obat racikan atau puyar. Pertama makasetamol sampai nanti terbukti uji kaktusitasnya dari BP POM dan Kemenkes RI diketahui. Jadi sampai saat ini puskesmas masih menggunakan obat racikan dalam bentuk karjikan, bukan dalam bentuk sirup. Kasus gagal kinjal akut yang marah di pemberitaan membuat warga khawatir. Untuk mengantisipasi hal tersebut, warga mengaku sudah tidak memberikan obat sirup pada anak dan memilih menggunakan resep obat racikan dokter di puskesmas. Sebelumnya diberitakan bahwa Kemenkes RI diketahui Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mengkonfirmasi adanya temuan dua kasus gagal kinjal akut misterius pada anak di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Satu kasus ditemukan di kota Tanjung Pinang dan satu lainnya di kota Batam. Dari Nugraha, melaporkan dari Tanjung Pinang.